Abdul Latif, koordinator lapangan aksi menentang pendirian pabrik ternak dari PT Java Comfit. Di desa Tanjung Harjo, kecamatan Naringan, Gerobokan, bersama sejumlah warga mendatangi rumah per rumah untuk memastikan adanya uang suap yang diberikan kepada warga oleh oknum kepala desa Tanjung Harjo. Alhasil, para pemuda Tanjung Harjo ini mendapati hampir masing-masing kepala keluarga mendapat uang sebesar 200 ribu rupiah. Uang tersebut kemudian diamankan dan disimpan masing-masing warga sebagai bukti adanya tindak penyuapan oleh kepala desa. Menurut Abdul Latif, salah satu pemuda desa Tanjung Harjo yang mendapatkan laporan dari warga bahwa kepala desa memerintahkan perangkatnya untuk mendatangi warga door-to-door untuk meminta tanda tangan warga dengan iming-iming sebesar 200 ribu rupiah tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu. Saya sudah koordinasi dari pihak terkait selama tidak ada pemaksaan, itu tidak bermasalah. Tetapi setelah yang bersangkuat teman-teman uang, sebagian adanya dikembalikan ke pihak Pak Bayan, juga Pak Kadesnya. Dan yang belum dikembalikan itu pun sengaja saya jadikan para bukti bahwa Apa yang dilakukan dengan cara seperti ini tidak terpuji, terkecuali kalau dari awal memangnya sudah diadakan sosialisasi terhadap warga memang itu seharusnya yang warga dapatkan, dapat penjelasan yang jelas, tanda tangan gunanya untuk apa, dipakai untuk apa kalau perlu diperjelaskan jadi warga tidak jadi timbul kegerisahan. Abdul Latif pun tidak mempermasalahkan aksi siluman yang dilakukan oleh perangkat desa tersebut asal ada alasan yang jelas dan bisa diterima oleh warga Menurut Samidi, warga desa Tanjung Harjo, minggu siang ia didatangi oleh kepala dusun dan disodori kertas kosong untuk memberikan tanda tangan Samidi dan warga lainnya mengaku bingung terkait alasan meminta tanda tangan warga Ketika meminta penjelasan terkait memberikan uang 200 ribu rupiah tersebut, perangkat tersebut tetap bungkam dan hanya memberikan jawaban bahwa uang tersebut hanya sebagai uang ganti untuk membeli rokok dan kebutuhan rumah tangga Sebanyak 150 warga Tanjung Harjo kemudian datang dan berkumpul di rumah kepala dusun untuk meminta pertanggung jawaban serta meminta penjelasan terkait uang 200 ribu rupiah tersebut kepada kepala desa Seorang warga sempat kesal karena tidak mendapatkan jawaban yang pasti dari kepala desa Warga juga menuntut agar aktivitas pembangunan pabrik ternak tersebut dihentikan karena belum mengantongi izin mendirikan bangunan Selain itu, warga juga menuntut agar sumber air satu-satunya yang ada di desa Tanjung Harjo tidak digunakan oleh PT Javakonfit Dinas Perizinan Gerobokan yang didampingi Kapolsekdan dan Ramil, Ngeringan serta Dinas Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa pihaknya telah memberikan surat pemberhentian aktivitas pabrik Javakonfit untuk sementara hingga proses pembuatan IMB selesai Warga juga menuntut janji PT Javakonfit untuk segera menyelesaikan urusan kompensasi warga Mereka menyayangkan pihak PT Javakonfit tidak mau datang dalam pertemuan ini Warga akan kembali turun ke jalan dan menutup aktivitas pabrik jika pihak PT tidak segera menyelesaikan semua tuntutan warga Mereka juga akan melaporkan kepala desa ke pihak yang berwajib yang di kemudian hari terjadi gesekan yang lebih besar Tim Liputan, Cahaya TV